Intro Rekaman video amatir warga ini Memperlihatkan betuk-betuk seorang ibu rumah tangga Menindah dunia Saat ikut mengantri minyak goreng pada Sabtu pagi Di salah satu mini market jalan Kampung Cina Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Diketahui korban bernama Sandra Berusia 41 tahun Menurut keterangan suaminya Sebelum meninggal korban memang mempunyai riwayat penyakit asma Insiden itu diketahui suami korban Setelah mendapat informasi dari warga sekitar Kalau korban tiba-tiba pingsan saat hendak ikut mengantri Penyakit asma Oh asma Jadi almarhumah ini memang sebelum mengantri Pak ya Anunya Peninggalnya Iya Ke sana Tepat pengantrian Sempatnya menuju ke Apamidi Di almarhumah ini disitu Baru bawa kembali lagi ke rumah warga Lalu bawa saya bawa ke rumah sakit Emang sempat dasak-dasakan ya Pak? Saya kan tidak tahu Pak Saya tidak tahu Oh gitu Cuma saya diteriaki warganya Katanya istrinya pingsan di Apamidi Kejadian yang menggegerkan warga ini selanjutnya ditangani polisi Dari beberapa keterangan saksi yang berhasil dikumpulkan Kondisi antrean tidak sedang berdesak-desakan Korban sempat batuk satu kali Kemudian kejang-kejang Setelahnya dilakukan pertolongan ke rumah sakit di Tanjung Redep Namun saat dalam perjalanan nyawa korban sudah tidak tertolong Namun kondisinya memang pada saat itu Alpamidi belum buka Karena Alpamidi bukanya jam 8 lewat Ada korban Ibu Sandra namanya Ini tinggal sekitar 80an meter dari Alpamidi Di depan gang Itu datang ke Alpamidi Tiba-tiba sampai di depan Itu kondisinya lemas Kondisinya lemas Kemudian terjatuh Disertai dengan kejang-kejang Atas kejadian ini petugas meminta pihak minimarket Untuk menutup sementara aktivitas penjualan Hingga pemakaman korban Dari Berawu Syaifuddin Zuri Ainews melaporkan